Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kajian kitab Al-Fikhul Muyasar Kali ini membahas tentang kewajiban-kewajiban sholat Penulis berkata Pembahasan kelima Tentang kewajiban-kewajiban sholat Sebelumnya bahwa istilah kewajiban-kewajiban sholat Adalah pendapat ulama Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah Dengan adanya perbedaan dalam rinciannya Adapun ulama Syafiyah dan Malikiyah Mereka hanya menyebutkan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah dalam sholat Tidak ada istilah kewajiban-kewajiban sholat Kemudian penulis berkata Kewajiban sholat ada delapan Sholat seseorang batal karena meninggalkannya dengan sengaja Dan gugur kewajibannya karena lupa atau karena tidak tahu Kemudian ketika ditinggalkan karena lupa Maka wajib baginya melakukan sujud sahwi Jadi kewajiban-kewajiban sholat adalah beberapa perkara Yang jika ditinggalkan secara sengaja Maka batal sholatnya Adapun jika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu Maka menjadi gugur kewajiban tersebut Dan diganti dengan sujud sahwi Selanjutnya penulis berkata Perbedaan antara kewajiban sholat dengan rukun Bahwa ketika seseorang lupa meninggalkan rukun Maka sholatnya tidak sah Kecuali jika dia mengulanginya lagi Misalnya Pada rakaat pertama dia lupa baca al-fatihah Setelah istiftah langsung baca surat Lalu ketika di rakaat kedua baru ingat Bahwa dia tidak baca surat al-fatihah Yang merupakan rukun sholat Maka rakaat pertama tidak dianggap sebagai satu rakaat Adapun orang yang lupa meninggalkan kewajiban sholat Maka cukup diganti dengan sujud sahwi Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh penulis Walhasil rukun itu lebih wajib daripada kewajiban-kewajiban sholat Rincian kewajiban sholat adalah sebagai berikut Pertama Semua takbir dalam sholat selain takbiratul ihram Takbir-takbir tersebut dinamakan takbir intiqol Atau takbir perpindahan dari satu perbuatan sholat ke perbuatan yang lainnya Ya semua takbir yang ada dalam sholat Itu disebut takbir intiqol dan hukumnya adalah wajib Ada pun takbir ratul ihram Hukumnya adalah rukun sholat Dalinnya Bahwa takbir intiqol ini merupakan Kewajiban sholat adalah perkataan Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Sebagaimana direwatkan oleh Al-Imam Al-Nasai Al-Imam Al-Tirmidhi Dan hadis ini sahih Beliau berkata Dan Nabi SAW melakukan hal itu secara terus menerus Sampai beliau wafat Sementara dalam hadis yang lain Baginda Nabi SAW bersabda Sallu kamaraitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat Dan disini ada perintah Salu salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Jadi takbiratul intiqol Itu takbir yang kita baca Ketika berfindah dari satu perbuatan sholat ke perbuatan yang lain Misalnya ketika berdiri ingin ruku Kita baca Allahu Akbar Itu hukumnya Wajib Yang jika seseorang meninggalkan secara sengaja Maka sholatnya tidak sah Yang kedua yang termasuk kewajiban sholat adalah Membaca Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah Radhiallahu ta'ala Beliau berkata Adalah Rasulullah salallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah salallahu alaihi wasallam Senantiasa bertakbir ketika berdiri Hendak sholat Kemudian ketika ruku Kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah Ketika mengangkat punggungnya dari ruku Kemudian ketika berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu Jadi membaca Sami'allahu liman hamidah Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian Hukumnya adalah wajib Kemudian yang ketiga Yang termasuk kewajiban di dalam sholat Adalah bacaan Rabbana walakal hamdu Bagi makmum saja Jadi wajibnya Adalah hanya bagi makmum saja Adapun bagi imam dan yang sholat sendirian Maka disunnahkan menggabungkan keduanya Yaitu menggabungkan antara Sami'allahu liman hamidah Dan Rabbana walakal hamdu Dasarnya adalah hadith Abu Hurayrah Radiyallahu ta'ala anhu Di atas yang tadi sudah saya bacakan Juga berdasarkan hadith Abu Musa Radiyallahu ta'ala anhu Dalam hadith tersebut ada ungkapan Dan jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd Jadi disini ada perintah Nabi bersabda Fakulu maka ucapkanlah Sementara hukum asal perintah Adalah wajib Jadi bagi imam Yang wajib adalah membaca Sami'allahu liman hamidah Adapun bagi makmum Yang wajibnya adalah membaca Rabbana walakal hamd Dan disunnahkan bagi imam juga Yang sholat munfarid Menggabungkan antara Sami'allahu liman hamidah Dengan Rabbana walakal hamd Kemudian yang keempat Di antara kewajiban sholat Adalah membaca Subhana rabbiyal azim Ketika ruku Kewajibannya hanya satu kali Kemudian yang kelima Membaca Subhana rabbiyal a'la Ketika sujud Kewajibannya hanya satu kali saja Dalil keduanya Itu bacaan Subhana rabbiyal azim Dan subhana rabbiyal a'la Adalah hadith Khudhaifah Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tilmidi An-Nasai Ibn Majah Dan hadith ini sahih Khudhaifah berkata Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu Fi ruku'ihi Subhana rabbiyal azim Wa fi sujudi Subhana rabbiyal a'la Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam ruku'nya Senantiasa membaca Subhana rabbiyal azim Dalam sujudnya Senantiasa membaca Subhana rabbiyal a'la Dan dianjurkan membaca Tasbih di atas Sebanyak tiga Kali Ada pun yang wajibnya Hanya satu Kali Selanjutnya yang keenam Di antara kewajiban Di dalam sholat adalah Membaca rabbiyal firli Ketika duduk Di antara dua sujud Hal itu berdasarkan Hadith Khudhaifah Beliau berkata Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kala yakulu Baina sajadataini Rabbiyal firli Rabbiyal firli Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika duduk Di antara dua sujud Beliau membaca Rabbiyal firli Rabbiyal firli Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai Ibu demaja Dan disahikan oleh Syekh Al-Albani Mau yang lebih panjang Masalah Rabbiyal firli Warhamni Wajiburni Dan seterusnya Itu pun tidak masalah Kemudian Saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Di antara Kewajiban salat Yang ketujuh adalah Tasyahud Awal Atau membaca Tasyahud Awal Membaca Tasyahud Awal Hukumnya adalah Wajib Kecuali Bagi orang Yang mengikuti Imam Ketika Imamnya Lupa Hal itu Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika lupa Tasyahud Awal Beliau tidak Mengulanginya Lagi Dan diganti Dengan sujud Sahwi Ada pun Bacaan Tasyahud awal Adalah sebagai berikut Yang artinya Penghormatan Salawat Dan segala kebaikan Dan hanya milik Allah Kesejahteraan Bagi Wahai Nabi Rahmat Dan keberkahan Kesejahteraan Bagi kami Dan bagi Hamba-hamba Allah yang Salih Aku bersaksi Tidak ada Ilah yang Berhak di Ibadahi Kecuali Allah Dan aku Bersaksi Bahawa Muhammad Adalah Hamba Dan Rasulnya Kemudian Yang Yang Kedelapan Di antara Kewajiban Salat Adalah Duduk Untuk Tasyahud Awal Dasarnya Adalah Hadith Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Secara Marfuk Maksudnya Sampai Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diliwatkan Oleh Al-Imam Ahmad Demikian Pula Al-Imam An-Nasai Kata Abdullah Ibn Mas'ud Iza Ka'adtum Fi Kulli Raka'ataini Fa'kulu At-tahiyyatu Lillah Jika Kalian Duduk Pada Setiap Dua Raka'at Maka Ucapkanlah At-tahiyyatu Lillah Disini Ada Kerimat Jika Kalian Duduk Menunjukkan Bahawa Di antara Praktek Yang Dicontohkan Oleh Rasul Sallallahu A'alih Wasallam Adalah Duduk Ketika Tasyahud Awal Juga Berdasarkan Hadith Rifah Ibn Rafiq Dimana Nabi Sallallahu A'alih Wasallam Bersadda Fa'idha Jalasta Fi Wasat Assalati Fatma Inna Waftarish Fakhdakal Yusra Thumma Tasyahad Jika Kamu Duduk Di Tengah Tengah Solat Maka Tenanglah Di Tengah Solat Baksudnya Raka'at Yang Kedua Yaitu Tasyahud Awal Dan Bentangkanlah Pahamu Yang Kiri Maksudnya Duduk Iftirosh Kemudian Bertasyahud Nah Hadis tersebut Menunjukkan Kewajiban Duduk Tasyahud Awal Jadi Sekali Di Tasyahud 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 Yang Pertama Adalah Takbir Intiqol Takbir Berpindah Dari Satu Perbuatan Solat Ke Perbuatan Solat Yang Lainnya Adapun Takbir Ratul Ikhram Hukumnya Adalah Rukun Solat Yang Kedua Adalah Ucapan Bagi Seorang Imam Atau Orang Yang Solat Sendirian Yang Ketiga Adalah Bacaan Rabbana Walakal Hamdu Bagi Makmum Sajah Adapun Jika Imam Membaca Rabbana Walakal Hamdu Maka Itu Lebih Bagus Demikian Pula Yang Keempat Adalah Membaca Subhan Rabbiyal Azim Ketika Ruku Yang Kelima Membaca Subhan Rabbiyal Ala Ketika Sujud Yang Kenam Adalah Bacaan Rabbiyal Firli Ketika Duduk Di Antara Dua Sujud Yang Ketujuh Adalah Membaca Tashahud Awal Dan Yang Kedelapan Adalah Duduk Untuk Tashahud Awal Para Pendengar Yang Dimuliakan Oleh Allah Rabbul Alamin Demikianlah Kewajiban Kewajiban Di Dalam Salat Semoga Difahami Dengan Baik Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Kewajiban Kewajiban Kewajiban